Kita berhenti ke kasus penembakan Brigadir J atau Brigadir Yoshua di mana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menjatuhkan ulang asesmen psikologis PC istri Irjen Verdi Sambo sebagai pemohon perlindungan saksi. Sementara satu ajudan dan asisten rumah tangga Irjen Verdi Sambo pemirsa menjalani pemeriksaan di Komnas HAM dan dari pemeriksaan ini Komnas HAM mengakui mendapatkan bukti dan juga keterangan tambahan. Penjadwalan ulang tersebut dilakukan karena PC istri Irjen Verdi Sambo urung datang ke kantor LPSK untuk menjalani pemeriksaan psikologis. Berdasarkan keterangan tim penasehat hukum dan psikolog PC yang datang ke kantor LPSK, mereka beralasan kliennya urung datang karena secara psikologis masih terguncang dan terubah. Oleh karena itu LPSK akan kembali menjadwalkan ulang pemanggilan istri Verdi Sambo untuk menjalani asesmen ini. Namun demikian, LPSK belum dapat memastikan kapan PC akan diperiksa bisa jadi pekan depan. LPSK juga mengatakan pihaknya dapat melakukan asesmen dengan mendatangi langsung ke pemohon. Untuk diketahui, asesmen ini merupakan salah satu rangkaian investigasi LPSK sebelum menentukan apakah pemohon berhak mendapatkan perlindungan atau tidak. Seperti diketahui, pihak LPSK sendiri pekan lalu sudah menemui PC. Namun timnya hanya bisa meminta keterangan awal saja dan belum banyak informasi yang didapat lantaran jiwa istri Verdi Sambo masih terguncang. Sedangkan untuk Barada Eliezer sendiri akan menjalani asesmen di LPSK pada pekan ini. Sementara itu, satu ajudan dan asisten tempat tangga Irjen Verdi Sambo mendatangi kantor Komnas HAM untuk menjalani peperiksaan. Pemeriksaan yang berlangsung 7 jam ini menghasilkan keterangan dan bukti tambahan terkait tewasi Brigadir Joshua. Komisioner Komnas Hairul Anam mengatakan pihaknya mendapatkan bukti tambahan dokumen tes PCR yang sempat dilakukan di kediaman Verdi Sambo. Tak hanya itu, Komnas HAM juga memperoleh kerangka waktu tentang kejadian tersebut. Mendapatkan dokumen. Dokumen ini memperkuat berbagai konstrin waktu. Dokumen ini yang akan kami cek nanti validitasnya. Apakah memang betul dokumen itu dan sebagainya. Karena ini penting bagi kami untuk melapis berbagai bukti, dokumen, keterangan yang sudah kita dapat. Kampung besok, Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan terkait peluru, karakteristik senjata, dan siapakah pemilik senjata ini. Tim Liputan, Anius Pelaporkan.